Intro Kalau udah liat gaya remaja jaman sekarang, ABG jaman sekarang bergaul ataupun pacaran. Aduh kayaknya ya, ini orang tua bikin deg-degan gitu kan ya. Nah pastinya ini akan menuntun anda sebagai para orang tua untuk memberikan wejangan kepada anak-anak anda. Begitu juga dengan Anissa Trihapsari. Dia juga sangat-sangat khawatir dengan anak-anaknya yang beranjak remaja. Dan memang ya penuh dengan banyak sekali wejangan. Kira-kira wejangan apa sih yang dikasih Anissa Trihapsari sama anak-anaknya. Kemudian ada lagi nih, disini ada selebriti yang punya persahabatan tapi rasa keluarga. Ada Intan RJ dan Betran Antolin. Katanya persahabatan mereka itu udah benar-benar kayak keluarga. Emang kayak gimana sih? Udah aku udah bujuk. Ayahnya udah bujuk, papanya udah bujuk. Kak, main satu sinetron, satu episode aja dulu. Enggak, emang. Belom kali. Insya Allah gimana, Rafa? Doain deh. Kalau menolak apa yang diminta oleh orang tua, apa sih laton kamu untuk enggak, 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 enggak gitu? Karena bentrok sama kuliah juga, jadi lebih fokus ke kuliah dulu gitu. Alhamdulillah, Rafa sudah selesai S1, baru sarjana, Masya Allah. Baru lulu? Tiga tahun setengah, maksudnya. Jadi dia tuh belum ada konsen banget. Enggak bisa dikabung-kabung kalau udah kuliah. Bismillahirrahmanirrahimu. Berarti kan udah kelar S1-nya nih. Berarti kan masa bujuk lagi orang tua gimana ditawarnya masih berlaku lho. Tapi dia juga ada satu company sendiri sama temen-temennya dia. Dia bikin program kayak untuk fotografi, untuk video ya kayak. Jadi dia bikin semacam apa sih, Rafa namanya? Kayak iklan gitu, tapi enggak sarah ke WMKM gitu sih. Sikit-sikit lah. Nanti sendiri jadi modal, merasa nyaman enggak sih? Video gak nih? Sebenernya kan deg-degan banget kan ini pertama kalinya, tapi enggak tahu ya. Pede aja tadi ya? Ya, pede aja lho adalah. Jangan nanti, apa kesiniatnya baik gitu loh. Belajar entertainment juga gak sebetulnya, atau mungkin juga modeling atau gimana? Enggak, enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Anak-anak terserah, yang penting diarahin selama itu positif. Yang pasti banyak membantu orang, kita harus support. Yang pasti perubahan dirumah semakin sepi. Karena? Karena Raffi kemarin, ya Masya Allah ya, aku sih bersyukur banget, beruntung banget punya anak-anak seperti Raffi dan aku. Karena dia bener-bener, kata Mas tadi, kenapa kok konsennya ke pendidikan gitu? Karena buat, karena aku selalu bilang sama anak-anak, sehebat apapun kamu, seganteng apapun kamu, sekaya apapun, tapi kalau kamu tidak ada satu pendidikan yang kalian merasa itu penting dan dia tidak takut sama Allah, pecuma. Jadi bener-bener, tiga tahun ini bener-bener digeber banget sama Raffi yang sama sekali kita liburan pun, dia paling cuma satu kali dia ikut liburan, selebihnya dia gak mau. Karena dia bener-bener konsen kasih lihat ke orang tuanya bahwa, Alhamdulillah bisa tiga tahun setengah dia bisa ikut sidang. Lebih ke, kalau aku lebih ke agama ya, lebih ke agama sih. Jadi saya gak pernah ngajarin anak-anak saya bahwa kalian itu anak atau orang tuanya sebagai public figure, itu gak ada arti apa-apa. Karena ketika nanti bunda gak ada, ayah gak ada, papa gak ada, kalian akan berdiri sendiri. Jadi sampai sekarang pun nih anak-anak gak pernah ngandelin ini loh, saya anaknya ini khawatir udah pasti, sampai dia menikah pun pasti yang namanya orang tua akan terus khawatir. Tapi ya kita doa aja, semoga mereka dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak ingin, itu aja sih. Sama ya kasih hujangan-hujangan kayak mama jaman dulu lah, orang tua jaman dulu. Sama ya Sama ya Ini adalah, dia adalah orang yang pertama kali saya syuting bareng, tahun berapa? 99? 99 99 99 2000 lah gitu Masih SMA Pertama kali syuting bareng, berteman bareng sampai sekarang, jadi kalau ada kerjaan suka saling lempar aja. Iya, namanya Intan RJ gitu, kalau dia bingung namanya siapa Intan RJ, karena kalau harusnya jauh di atas anda. Iya bener. Eh, followers anda jauh di atas saya. Wah, kalau ngomongin masalah atau ya. Dari gamble bareng. Alhamdulillah. Sukses juga pun bareng. Alhamdulillah. Gitu. Sakit-sakit tertatih-tatih namanya hidup pasti ada pasang surut, ya udah pasti kita sharing. Karena sharing juga bukan cuma yang seneng-seneng aja, tapi pas susah juga pun, he's the best one. Temen bisa jadi dengan? Ya udah menikah, dan nih sahabat saya dari pertama kali saya syuting, ya kan. Dia, iya, kalau apa ya, temen jadi demen nggak lah ya, sama-sama sepatnya. Sama-sama batuk, sama-sama nggak mau ngalah, sama-sama kalau dikasih masukan, sama-sama defense, tapi padahal ngedengerin juga, ngelakuin juga. Jadi kalau misalkan temen-temen kayaknya nggak mungkin banget. Nggak lah sama lo, nggak. Nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak, nggak. Masih syuting lah, kalau nggak kita bareng listnya gimana. Ya, yang pasti masih syuting, kalau aku kegiatannya masih offer, MC-MC. Terus kalau aku, ya biasa lah ya, ibu rumah tangga juga. Kalau di luar rapi, tetep aja di rumah, angkat ke meja, cuci piring juga. Nggak jauh beda sama gue sih. Cuma bedanya kalau koko emang tipikal anak yang sangat mengabdi sama mamahnya. Jadi benar-benar lagi apa ya, selalu 100% waktunya dikasih buat mami. Maminya koko. Hal gila yang selalu dia lakuin dari zaman gue gadis sampai gue nikah, gue punya anak adalah dia selalu nelfon anytime. Mau jam berapapun koko selalu nelfon. But that's okay, we are family. Jadi nggak pernah ada suamiku cemburu atau apa segala juga nggak pernah. Jadi untuk koko ya udah, akses nomor satu ya udah koko anytime, bebas. Wah tau banget, bahkan dari zaman sebelum aku nikah, jaman aku galau, jaman aku nangis-nangis apa segala macam. Dia orang yang paling tau tentang aku, begitu juga sebaliknya. Jadi first access ya udah pasti koko. Dia selalu apa ya nggak ada yang gilanya sih, santai-santai aja dia sih orangnya. Dia apa adanya, bukan seperti artis yang kita selalu ngartis gitu, nggak. Dia tipikal orang yang nggak pernah ada gengsi untuk makan dimanapun. Mau lo makan di Hotel Bintang Hayu, mau lo makan di warteg dan di pinggir jalan sekalipun. Kita pernah kayak gitu. Jadi untuk hal gokil, ya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya dalam waktu yang sekejap sih. Itu aja, biar Trenantolin bener-bener di luar ekspektasi orang biasa. Kalau orang menilainya kan kayak yang mukanya sombong, mukanya angkuh, mukanya galak, mukanya jutek. Tapi dibalik semua itu dia orang yang sangat baik, dia orang yang sangat peduli banget sama temen. Bahkan kalau misalkan kayak temen rasa keluarga, keluarga rasa temen ya udah itu koko. Cepat kawin, cepat nikah, udah itu aja. Cepat kawin, cepat nikah, udah itu aja. Ya betul sekali dan ini juga mengingatkan untuk sesama ibu-ibu dan orang tua. Yang pasti bukan hanya wejangan saja, bukan hanya pengawasan saja. Tapi ada satu hal lagi yang sangat penting supaya anak-anak kita bisa melewati masa remajanya dengan indah. Tanpa masalah yaitu doa. Nah jangan lupa selalu mendoakan anak-anak anda. Yang satu lagi kalau kita punya persahabatan seperti Intan RJ dan juga Betran, enak banget ya. Sahabat yang bisa selalu diandalkan dalam situasi apapun. Dan bukan cuma itu aja ya kan. Enak hubungannya sama keluarga kita ataupun sama pasangan kita. Wah ini luar biasa banget. Mudah-mudahan kita semua juga bakal bisa punya ya sahabat yang seperti itu. Oke itu dia akhir dari e-selebrity kali ini. Jadi pastikan terus berita-berita yang asik, yang tidak gosip. Cuma adanya di e-selebrity, El Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Cuma e-selebrity yang bukan gosip tapi asik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.